assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan saya Rian Sofyan dari CPS system pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cara instalasi larapel beserta konfigurasinya sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya tampilan public ini nah dari mana tampilan ini tampilan halaman larapel ini tampil kalau kita lihat di folder public ya kita kembali ke sampepe sampepe disini nah di public ini kalau kita buka ini isinya hanya seperti ini nah hanya seperti ini ya nah jadi bagi yang belum jadi bagi yang baru pertama kali belajar larapel akan bingung dari mana tampilan ini berasal larapel merupakan framework php mpc jadi yang mengatur tampilan sesuai dengan request user adalah tugas controller nah si controller di larapel tidak bekerja sendiri tapi dibantu oleh satu komponen yang bernama router router di larapel terdapat pada sini nih router nya ada di sini ada di root ya ada pada root root ya seperti lalu lintas atau penunjuk arah lah kalau di dalam kehidupan ya pas ada ini ada aksi di home atau home page ya indeks utama ini slash ini saja maka akan di retrun ke sini ke pew you will come nah welcome ini adalah nama file ya ini nama file nah larapel menggunakan sistem plating yang bernama blade sehingga file yang terkait dengan tampilan sebuah halaman web mendapatkan akhiran blade kita lihat di sini nah view nya itu ada di mana sih nah view nya itu ada di resource nah di sini view nya di resource view nah ini di sini nah ini welcome tadi kan kalau kita lihat kalau kita lihat tidak ada uniknya ya tidak ada ber ketika kita lihat di kode ini tidak ada blade nya hanya welcome saja tapi dia sudah otomatis berakhiran blade terbaca membaca bladenya di belakang ini dan di otomatiskan nama sila rapel jadi ketika memanggil pionya di sini tidak perlu lagi kalian menambahkan .blade.php tidak usah cukup welcome saja dan larapel sudah larapel bisa membaca .blade.php nya oke sekarang kalian paham ya dari mana tampilan 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 ini berasa ini seperti ini ya coba kita buka saja biar nggak penasaran nah kita lihat ada nggak kata-kata yang tadi nah ini ada ya disini home login dokumentasi ini disini ini larapel ini dokumentasi larakes nah ini ngeling-ngeling semua kesini ya nah ini kenapa ini tidak tampil karena kita belum buat nanti di tutorial selanjutnya kita akan menampilkan ini ya karena dia ada root loginnya baik semoga kalian paham ya kurang lebihnya mohon maaf dan next video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati